Kualisi besar, Pak, 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 Pak Kita ikuti ya, kita ikuti kerja banget Pokoknya Indonesia terus maju Itu, respons Prabowo Subianto kalah ditanya soal koalisi besar Di setelah-setelah pertemuan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar Dari kubu PKB, Wasek Jen Syaiful Huda menegaskan Wacana koalisi besar tak pernah dibahas di internal PKB dan Gerindra Ini berbanding terbalik dengan pernyataan Prabowo pada awal April 2023 lalu Kala itu Prabowo bilang sudah ada kesepakatan soal pembentukan koalisi besar Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif LSI, Jaya Dihanan menilai Perubahan sikap ini tak lepas dari deklarasi Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dari PDI Perjuangan Deklarasi ini kemudian diikuti P3, anggota Koalisi Indonesia Bersatu Yang tadinya bakal melebur bersama koalisi milik PKB Gerindra, KKIR, menjadi koalisi besar Koalisi besar itu kan koalisi untuk capres-cawapres kan Artinya koalisi besar itu yang lima partai hanya akan tetap bertahan Kalau mereka sepakat siapa capresnya dan sepakat siapa capresnya Nah koalisi besar yang lima partai itu lebih mengarah kemarin kepada capres Prabowo kan Bukan capres Ganjar Sementara ada beberapa partai di KIB dan KIR itu Mulai mencalonkan nama di luar Prabowo Contohnya tadi P3 Jadi koalisi besar hanya akan terbentuk kalau Prabowo menjadi capres Karena Ganjar itu adalah salah satu nama yang kompetitif Bersama Pak Prabowo dan juga Anies Akibat konsekuensi dari Ganjar diumumkan sebagai capres oleh PDIP Jelas sekali bahwa PDI Perjuangan itu membuka ruang untuk berkoalisi Dan tampaknya memberi ruang untuk ada capres dari partai lain Atau dari koalisi lain kan gitu Jadi wacana koalisi besar yang berkembang sekarang Dengan sudah dicapreskannya Ganjar itu Membuat peta koalisi kembali ke perkiraan awal Kemungkinan yang lebih mungkin adalah Kita akan peroleh 3-4 calon Wajar kalau terjadi perkembangan baru Karena masing-masing partai punya mekanisme dan perhitungan masing-masing Nah itu yang membuat dinamikanya menjadi lebih keras, lebih cepat Terima kasih Terima kasih